Karbon yang terlepas itu tadi akan menyelinap ke bagian klep ya karena pasti biasanya itu ke klep puang karena udara yang dikompresikan itu akan lari ke ke egg house manifold seperti itu ya teman-teman ya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Mulia Motor teman-teman subscribe dimanapun anda berada teman-teman para pemula sebelum saya lanjutkan video ini saya doakan teman-teman semua semoga sehat ya semoga sehat dalam beraktivitas saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya ini mohon dukungannya dengan dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng agar anda agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini baik teman-teman disini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal kecil yang sering kita lupakan hal kecil yang sering terlupakan ya teman-teman ya seperti ini ketika kita membuka sebuah busi motor ya teman-teman ya ketika kita membuka sebuah busi motor yang terpasang di motor nah kita kita lupa bahwa disitu kita lupa bahwa disitu ada semacam kerak ya atau karbon yang melengket di bagian busi ya teman-teman ya seperti ini teman-teman dapat mengecek disini disini ada bagian karbon ya nah ini memang tadi sudah saya kikis juga sedikit nah ini bagian karbon yang menempel di bagian lubang busi seperti ini ya ketika kita membuka businya nah karbon ini akan terlepas ya teman-teman ya karbon ini terlepas dari posisinya sehingga dia berada di dalam ruangan bakar nah ketika kita langsung saja memasang businya karbon itu tertinggal di dalam ya di dalam ruangan ini nah ketika tinggal di ruangan ini karbon yang tertinggal di ruangan ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman ya untuk performa mesin seandainya karbon itu menempel atau menjepit di bagian klep atau klep masuk atau klep buang nah disitulah akan terjadi kebocoran dari klep ini ya teman-teman ya seperti di video saya sebelumnya saya juga pernah menjelaskan tentang kebocoran klep oleh karena karbon yang terlepas nah seperti itu ya teman-teman ya jadi antisipasinya gimana ya teman-teman ya nah solusinya dari saya ya teman-teman ya agar ketika kita membuka sebuah busi motor ketika kita membuka sebuah busi motor terus hendak memasang busi yang baru atau setelah kita membersihkan busi itu lalu kita akan memasang memasang busi itu kembali hendaknya kita mengengkol atau menyelah motor itu beberapa kali ya teman-teman ya berarti dengan kita menyelah motor itu beberapa kali kotoran yang terlepas tadi akan keluar ya teman-teman ya terlepas dan keluar dari lubang busi seperti itu baik teman-teman saya akan contohkan disini di motor ada satu motor disini saya akan perlihatkan nah seperti ini ya teman-teman ya saya akan perlihatkan ini ada satu dexel ya dexel atau head jupiter bukan jupiter ya ini pega R ya teman-teman ya pega ZR nah ini ya ini ada kotoran yang menempel boleh teman-teman lihat nah ini ada kotoran yang menempel dan ini di bagian lubang busi juga ada kotoran yang menempel di situ nah seperti itu ya teman-teman ya kelihatan ya itu ada kotoran yang menempel di bagian head nah seperti itu nah ini ya teman-teman ya ketika kita membuka busi ini kotoran ini akan terlepas ya teman-teman ya nah kotoran ini akan terlepas sehingga dia menumpuk di bagian disini nah seperti itu nah sekarang kita coba ya teman-teman ya kita coba membukanya apa yang terjadi apa betul kotoran itu terlepas dari posisinya nah seperti itu ya nah itu ya teman-teman ya coba kita perhatikan ya nah itu terlepas nah itu kelihatan ya teman-teman ya bahwa kotoran itu terlepas nah ini itu ya teman-teman nah ini ini yang terlepas ya teman-teman nah ini ini kotorannya terlepas seperti itu nah jika ini terjepit di bagian klep klep akan bocor ya teman-teman ya nah itu nah seperti itu ya teman-teman ya itu hanya baru sebagian saja yang terlepas nah jika kita nanti ketika kita pemasangan kembali pemasangan businya kembali itu juga nanti akan ada lagi yang akan terlepas seperti itu ya teman-teman ya nah setelah kita membuka dan memasang kembali seperti ini nah itu nanti juga akan ada lagi yang akan terlepas ya teman-teman ya nah nah seperti itu nah coba teman-teman lihat nah ini kotorannya sudah bertambah ya nah ini sudah menjadi banyak di bagian di sini nah ini nah jika kotoran ini menjepit ya teman-teman di bagian klep ya nah itulah yang akan membuat kotoran klep ini menjadi bocor seperti itu ya teman-teman ya sebaiknya gimana ya teman-teman ya sebaiknya nah saya akan perlihatkan kita akan coba buka di motor yang sedang terpasang saya akan tunjukkan caranya sebenarnya cara ini teman-teman semuanya tahu cuma kadang sering dilupakan baik kita akan coba kita coba aja di motor Mega Pro ini ya teman-teman ya seperti ini nah kita buka businya seperti ini ya teman-teman ya biasanya kita dengan santai saja kita membuka businya seperti ini tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di ruang bakar ketika kita membuka busi seperti ini mudah-mudahan dengan saya membuat video ini teman-teman bisa mengingat hal itu demi demi performa mesinnya yang tetap seperti itu ya teman-teman ya nah kita lakukan pembukaan busi seperti ini nah lalu kita lihat ya teman-teman ya bagaimana dengan kepala busi ini ya dengan busi ini nah seperti itu ya teman-teman ya di bagian busi ini sangat hitam sekali seperti ini ya mungkin saja ada kerak-kerak di bagian disini ya kerak-kerak di bagian disini atau karbon-karbon yang menempel di sekeliling karbon-karbon yang menempel di sekeliling busi ini akan terlepas dan jatuh ke dalam berada di kepala piston kalau untuk motor yang posisi pistonnya berdiri seperti ini akan akan jatuh di kepala piston ya teman-teman ya ketika kita menyelah nanti karbon karbon yang terlepas itu tadi akan menyelinap ke bagian klep ya karena pasti biasanya itu ke klep buang karena udara yang dikompresikan itu akan lari ke ke egg house manifold seperti itu ya teman-teman ya jadi ya teman-teman ya hal yang sering kita lupakan disini jauh sebelumnya dulu bahwa di kita jauh sebelumnya dulu ketika saya masih kecil ya teman-teman ya ketika saya masih kecil masih anak-anak ya saya melihat para orang tua kita terdahulu ketika membuka busi ketika membuka busi dan ketika mengganti busi ya teman-teman ya dia selalu memberikan dengan selalu menutup lubang businya dengan kain seperti ini dengan kain seperti ini lalu menyelah motornya seperti ini saya sering sekali melihat hal seperti itu ketika orang tua kita dulu melihat orang tua kita dulu melakukan penggantian busi nah coba lihat ya teman-teman ya kotornya disini ya nah itu kotornya menempel di kain ya teman-teman ya mungkin itu bekas-bekas karbon yang tersembur keluar melalui lewat lubang busi seperti itu dan saya juga tidak jarang orang melakukan dengan telunjuk seperti ini ya dengan telunjuk seperti itu membuang kotoran yang ada di dalam nah seperti itu ya teman-teman ya jadi semoga teman-teman bisa memahami ini demi kebaikan motor kesayangan teman-teman semua lakukanlah hal seperti ini ketika mengganti busi atau membersihkan busi saya yakin ketika membuka busi itu ada sedikit kotoran yang terlepas sedikit karbon yang terlepas yang membuat sedikit karbon yang terlepas yang kemungkinan akan membuat performa mesin motor anda akan berkurang seperti itu ya teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga kita selalu saja memperhatikan hal-hal kecil yang selalu memperhatikan hal-hal kecil seperti itu oke teman-teman itu saja dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe oke terima kasih